Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Tani untuk rahasianya mengapa tanaman cabai ini selamat Admin akan share ke teman-teman semua Supaya teman-teman juga bisa mengaplikasikan yang admin aplikasikan pada tanaman cabai ini Nah sahabat Tani disini bukan berarti tidak ada jamur pusarium ataupun antraknosa sahabat Tani ya Disini ada tanaman terong yang seperti ini sahabat Tani Pucuknya habis daunnya habis batangnya menghitam dan buahnya juga menghitam Ini mungkin yang disebut dengan antraknos sahabat Tani ya Ini sampai menghitam seperti ini Mungkin juga ini kena pusarium untuk tanaman terong Oke sahabat Tani kita akan segera ke TKP untuk melihat realnya seperti apa untuk tanaman CMK ini Apa yang kita berlakukan pada tanaman CMK ini admin akan bongkar disini sahabat Tani ya Ya sahabat Tani kita korek-korek dulu kita lihat di dalamnya ada apa Kita lihat bersama-sama ada apa di dalam akar ini Di balik rahasia tanaman ini selamat dari pusarium sahabat Tani Kita lihat bersama-sama Ya sahabat Tani sudah mulai nampak Kita lihat disini ada warna orange kekuningan Ini adalah kabel tembaga sahabat Tani ya Nah seperti ini Ini adalah kabel tembaga yang admin aplikasikan pada tanaman cabai ini Alhamdulillah selamat dari pusarium sampai sekarang Usia 73 hari setelah tanam Nah mungkin ada sebagian penonton lama yang sudah menyaksikan video sebelumnya Tapi yang kita perlukan bukan bosannya ya Bukan tutorialnya tapi pembuktiannya sahabat Tani ya Nah kita akan buktikan ke teman-teman semua untuk yang sudah lama menonton Dan inilah hasilnya sahabat Tani ya Oke sahabat Tani untuk penggunaan dari kabel tembaga ini Admin akan aplikasikan pada tanaman tomat sahabat Tani Karena tanaman tomat juga sama rentan pusarium, rentan layu bakteri Pada hari ini kita akan aplikasikan juga kabel tembaga ini pada tanaman tomat sahabat Tani ya Nah sahabat Tani mungkin saja sahabat Tani menanamnya banyak Jadi tinggal cari karyawan saja sahabat Tani ya Tidak usah pusing, tidak usah ribet Ini bisa menghemat pungisida kalau kita mengaplikasikan kabel tembaga ini Apakah teman-teman nanti berkomentar ini ribet? Lebih ribet mana sahabat Tani ya? Dispray pungisida 3 hari sekali atau dipasang seperti ini? Menurut Admin sih lebih mudah ini dan lebih tenang kita sahabat Tani ya Karena walaupun memang Admin menggunakan ini juga ya Menggunakan penangkal pusarium ini Penyeprayan tetap kita lakukan ya Pencegahan tetap kita lakukan Walaupun tanaman kita sudah selamat Dan bahkan Admin tidak pungisida saja sahabat Tani ya Admin menggunakan juga jakabak, trichoderma ya Jadi semua yang sudah Admin lakukan pada tanaman cabai ini Dan inilah testimoninya sahabat Tani ya Pengocoran jakabak waktu tanam Waktu 10 hari setelah tanam kita gunakan kabel tembaga seperti ini Dan juga trichoderma tentunya pada setiap pengocoran Alhamdulillah hasilnya memuaskan sahabat Tani ya Nah bagi sahabat Tani kalau misalkan berkomentar ribet Ya jangan tanam cabai ya Kalau tidak mau ribet jangan tanam cabai atau tanam tomat Karena tanaman cabai atau tanaman tomat itu butuh perhatian Ya mereka ini seperti perempuan sahabat Tani Mereka ini butuh perhatian Butuh makanan Butuh kasih sayang dari pemiliknya Nah sahabat Tani untuk caranya seperti ini mudah saja Kita tinggal gunting kabel tembaga ini 3-40 cm Lalu kita lingkarkan ya Kita bulatkan seperti cincin Lalu kita masukkan ke pangkal batang Ini berlaku untuk tanaman lain juga sahabat Tani ya Tidak untuk cabai ataupun tomat ya Bisa juga tanaman terong Tanaman melon atau tanaman lainnya Kalau teman-teman mau kreatif Mau menangkal layupusarium Ataupun antraknosa sahabat Tani ya Karena sudah terbukti Tanaman cabai dipasang kabel tembaga di pangkal batang Usia 73 hari setelah tanam Alhamdulillah selamat Jadi ini merupakan testimoni Merupakan pembuktian Bahwa aplikasi ini bukan hoax ya Aplikasi ini nyata Real dan hasilnya pun nyata Bagi sahabat Tani yang mungkin saja Sudah menyaksikan video tanaman cabai Dan aplikasi yang sama seperti ini Dan inilah hasilnya Admin gak neko-neko Seperti ini saja Lihat sendiri hasilnya Di lahan yang sama Kita aplikasi juga yang sama Sampai-sampai ya Oke sahabat Tani Seperti itu sharing dari Admin Alhamdulillah ini tanaman tomat sudah berbunga Bunganya juga lebat ya Ada 8 biji Semoga ini aman sampai finish Oke sahabat Tani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih